Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Imam Yudhati Rizan dengan dem 44542377 dari WBJJ Sambarindra disini saya akan mengerjakan tugas 2 mohon maaf tugas 2 saya gagal karena saya menginstall windows menginstall centos 9 gagal juga sebelumnya menggunakan centos centos 7 tidak bisa mengupdate dnf centos 7 tidak bisa ternyata dan menginstall centos 9 sangat lama karena deadline sudah mau habis saya akan menjelaskan saja jalan tugasnya semoga diterima semoga ada perbaikan akan saya perbaiki kesalahan saya jadi kita buka centos 9 kita ketik kita beralih dulu ke root ya habis itu kita ketikkan sudo dnf update kemudian nanti akan muncul beberapa data yang informasi yang didapat dari updatean kemudian kemudian kita install paket nfs dengan mengetik sudo dnf install nfs kemudian kita aktifkan dan mulai layanan nfs dengan mengetikkan sudo system ctl system ctl unable no nfs server kemudian kita buat directory yang akan dibagikan dan mengetikkan sudo mkdir minp garis miring srv garis miring nfs4 garis miring backups kemudian kita ketikkan sudo mkdir minp min srf srv garis miring nfs4 garis miring ww kemudian kita akan mengkonfigurasi file explorer explore dengan mengedit file garis miring etc exports jadi kita ketikkan sudo nano garis miring etc garis miring exports nah kemudian di dalamnya harus kita ketikkan srv nfs4 backups 192 108 1.0 nah ini adalah alamat ip di pc kita internet di pc kita jadi misalkan 192 108 1.20 berarti dia diketikan 192 108 1.0 24 kemudian bintang atau dikali rw since no substrate check habis itu kemudian kita ketikkan ini lagi srv nfs4 www 192 108 titik 1.0 garis miring 24 kali atau bintang rw since no substrate check enter nah kemudian setelah selesai kita maut ulang konfigurasi nfs dan mengetikan sudo export fs garis miring rw jika berhasil maka akan notif sukses kemudian kita buka firewall untuk nfs dan mengetikan sudo firewall cmd permanent at service nfs disitu nanti akan muncul sukses jika sukses kemudian sudo firewall cmd reload maka akan reload dan adrekteran sukses kemudian kita tadi sebelumnya sudah mengkopikan centos jadi ada centos untuk server dan ada centos untuk client dan ini adalah kita menggunakan nfs untuk client jadi setelah kita kita buka untuk clientnya kemudian kita install centos nya dan mengetikan sudo dnf install nfs utils kemudian akan dapat informasi beberapa data yang didapat kemudian setelah itu kita mengetikan sudo apt install nfs common oke kemudian yang kedua adalah buat directory mount pen dan mengetikan sudo mkdir minp garis miri mnt garis miri nfs garis miri backups kemudian sudo mkdir minp min mnt garis miri nfs garis miri www setelah itu kita akan mount directory nfs dengan mengetikan sudo mount min t nfs 192 108 1 titik ini adalah alamat di komputer kita kalau ini adalah alamat dari pertama di komputer kita misalkan 192 108 108 1 200 berarti disini 200 nah kemudian titik 2 srv nfs 4 backups mnt nfs backups kemudian enter kemudian kita ketikan lagi sudo mnt min t nfs 192 108 1 200 titik 2 garis miri srv garis miri nfs 4 garis miri www garis miri mnt garis miri nfs garis miri kemudian kita akan verifikasi mon dengan mengetikan df min h setelah selesai kita kembali ke server kemudian kita membuat folder atau membuat file di client jadi tempatnya itu di tempatnya di folder mnt nfs backup jadi caranya ketik cd garis miri srv srv kemudian kita cek ls habis itu cd nfs 4 ls kemudian cd backup kemudian kita buat text atau notepad lah kalau di windows server dengan mengetikan touch nama filenya tugas2.txt maka disitu akan muncul notepad kalau di windows kemudian kemudian itu mungkin itu saja mohon maaf sebesar-besarnya jika ada perpanjangan saya akan perbaiki kurang lebihnya seman maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati